Halo semua selamat datang di channel rumah unik happy needed house Nah di video kali ini saya akan mereview lagi alat cukur rambut dari Sanomo dan ini khusus untuk bayi Nah sebelumnya itu saya sudah membuat review alat cukur rambut dan ternyata view nya bagus dan ternyata banyak yang beli Nah kemudian saya searching-searching kok ketemu lagi ya alat cukur rambut yang bahkan lebih cocok untuk bayi dan lebih praktis tanpa kotor Akhirnya yang lama nggak terpakai dan saya nyobain dan pakainya yang ini Nah langsung kita lihat dulu ya penampakannya ini dusnya Jadi dia ini memiliki fitur menggunakan bahan-bahan yang sudah ekonomis Suaranya juga pelan sudah waterproof Alat cukurnya yang aman dan dia bisa dicas dengan menggunakan kabel Ini Dicargenya 1,5 jam dan bisa digunakan selama 50 menit Ini menggunakan inputnya selama 5 watt Oke langsung kita buka dulu Kalau kita buka ini isinya ada Untuk giginya Nanti kita dapat tiga Seperti ini Bahannya plastik semua yang lagi dipakai Ini ada yang ukuran berapa nih Tiga enam Jadi disampingnya itu ada ukuran-ukuran nih Nih Satu mili Nih yang enam mili Jadi atas bawah itu bisa dipakai semua Yang dua belas mili Atau sembilan Kemudian ini kita dapat Chargernya Tipe C Ini spons Spons kembut Kemudian minyak oil Dan juga seperti biasa dapat sikat Selain itu ini juga tambahan Plastik pada saat kunting rambut Jadi supaya tidak rontok ke bawah Yang kayak di salon-salon Selanjutnya ini manualnya Cara pakenya ya Ini sudah dijelaskan detail Di manual petunjuk ini Ini adalah kartu garansinya Ini adalah penampakan barangnya Jatuhnya seperti ini Ini ketika digenggam Kalau untuk menghidupkan pencet yang ini Ini adalah kipas Nah kerennya itu adalah Dia bisa menghisap rambut-rambut ke dalam sini Nih tadi contohnya baru diguntik sedikit Jadi kalau kita hidupkan Tuh dia langsung Si cukurnya Hidup Ini adalah kipas atau hisap Salah ya bukan kipas Kekuatan hisapnya dua Hisapnya tiga Jadi kalau semakin gede ya Dia akan menghisapnya itu Makan makin kenceng Jadi dihisapnya itu Akan jadi kan rambut dari sini nih Kita cukur Disini doang rambut-rambut Nah inilah Jadi hisapnya itu Hisap disini tuh Jadi dia supaya masuk ke dalam sini Nanti kalau udah Isi rambut disini Akan kita buang Ini suaranya kayak gini nih Ini kalau hidup doang Hisap satu Hisap dua Hisap tiga Dan agak sedikit bergetar Kemudian untuk tombol charge-nya Ini ada disini nih Tidak dicolok aja disini Ini penampakannya gini Untuk gigi-giginya itu Nanti tinggal dicolok disini aja Atau dikaitkan disini Nanti ini tinggal dibersihin Pakai sisir yang tadi Oke Kita langsung coba aja ya Nah ini dia Baby Joe lagi siap-siap Mau digunting Jadi di rumah Enaknya kita bisa langsung Gunting rambut Si bayi Tanpa takut Dan juga langsung praktis Ini aman ya Untuk kulit kepala bayi Yang masih lembut Nah ini kita langsung coba Cukur aja Eh ternyata Baby Joe ini penasaran Jadi baru Awal-awal Atau ini Baru ketiga kalinya Dia kepo banget nih Dengan balat ini Jadi dia tuh pengen ngambil Kita coba pancing Pake botol minumnya Eh tapi gak berhasil Ternyata dia masih pengen Lihat itu alat apa sih Yang lagi ada di kepalanya Saking penasarannya Ini baru kesedot sedikit Eh nangis Nangisnya bukan karena kesakitan ya Tapi dia itu pengen lihat Atau pengen ngambil alat cukur ini Tuh jadi ketika dicukur gitu aja Enaknya itu gak kotor ke bawah Sudah langsung kehisap semua Di dalam alat ini Wah 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 Tuh rambut udah masuk Tapi Baby Joe sudah rewel Pengen ngambil alat cukurnya Ya udah nanti kita tinggal buang disini Jadi ini tinggal didorong aja Tuh tinggal kita buang aja Rambut-rambutnya Udah deh Nah saya pernah nyobain di dewasa Kalau rambutnya tebal ya Ini bisa kita buang Mungkin sampai 10 kali Ya udah kalau penuh Buang-penuh buang Tapi ini bener-bener bagus banget Terutama kalau lagi gunting rambut Kan dia Kanan-kiri, kanan-kiri Dan rambut itu bisa bercecaran Kemana-mana Kita gunting rambutnya Cuma berapa menit Bersihinnya yang lama Nah ini bener-bener Jadi rambut itu mungkin Tidak semua ya bisa masuk Karena ada kan kecil-kecil aja Bisa jatuh Tapi lumayan di sekitar 80-90% rambut Udah bisa masuk ke sini Oke Gimana nih menurut kalian Cakep kan Kalau menurut pengalaman saya sendiri Akhirnya saya pakainya Cukur rambut ini Baik untuk dewasa Maupun bayi Ataupun anak-anak Selama ini oke Tidak ada keluhan Dan bagus Kalau kalian ada yang pakai juga Boleh banget share pengalaman kalian Di kolom komentar Terima kasih yang sudah menonton Dan sampai jumpa di lain video Ada yang mau juga Linknya saya sertakan di deskripsi Atau kalau gak ketemu linknya Boleh komen aja Nanti saya reply Komen dengan menyertakan link Sampai jumpa di lain video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax